Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan Pramesta Muklis channel Berkanada mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang mengalami bahwa kalau kita loading dari PA600 dari still PA600 itu biasanya akan muncul yang dinamakan surat cinta banyak yang mengatakan seperti itu disini saya contohkan ini bagi anda tidak perlu panik ini bisa diatasi nanti ini adalah still dari PA600 yang akan saya coba masukkan di PA700 seperti apa nanti ini untuk PCM nya saya loading dulu ini sudah selesai teman-teman ya maka keluar surat cinta yang pertama seperti ini ini tidak perlu panik ya buat teman-teman semuanya kita exit saja lalu kita coba loading sound nya kita coba satu untuk user PC gate nya kita loading seperti apa nanti hasilnya setelah kita loading nah hasilnya seperti ini ya teman-teman lalu bagaimana kalau kita loading semuanya untuk sound nya hasilnya seperti ini ya buat teman-teman semuanya dan ini tidak berpengaruh pada still nya nah kan untuk perform juga ini biasanya tidak berpengaruh untuk perform nya kita coba perform nah kan tidak berpengaruh ya untuk teman-teman jangan panik kalau kita loading dari PA600 seperti itu ya ini kita umpamakan kita ngopi di pagi hari yang membuat kopi itu adalah orang yang sama setiap pagi kita minum dan di suatu pagi kita minum yang membuat kopi itu adalah orang yang berbeda mungkin setidaknya ada rasa yang berbeda seperti itu ya jadi ini tidak berbahaya walaupun misalnya kopi itu biasanya manis dan orang lain yang membuat agak pahit itu tidak berbahaya bagi kita tetap kita minumkan ya hanya rasa karena yang membuat berbeda seperti juga dengan still dari PA600 ke PA700 jadi untuk yang membuat itu kan PA600 kalau dimasukkan ke PA700 otomatis di PA700 itu berbeda ya maksudnya PA700 itu dilengkapi dengan protek yang luar biasa jadi bukan dia yang membuat tapi kok masuk di PA700 makanya ada semacam proteksi hal seperti itu ini tidak berbahaya nah sekarang kalau kita matikan lalu kita hidupkan kembali kita tunggu surat cinta seperti apa yang muncul ini ya setelah kita loading dari PA600 ke PA700 maka setelah keyboard itu kita matikan kita hidupkan kembali akan muncul surat cinta yang seperti ini jadi tidak perlu panik juga kita cancel saja nah bagaimana cara mengatasi supaya tidak muncul kedua surat cinta yang tadi caranya adalah setel program dan sebagainya yang sudah kita masukkan di PA700 tadi kita simpan kita save kita kasih nama tes oke disini kita songbox tidak usah user quitter reset tidak usah yang ini juga tidak usah kita oke ini sudah selesai teman-teman ini tes nah kalau sudah kita simpan kita loading kembali yang sudah kita simpan tadi nah ini ya teman-teman yang ini yang sudah kita save tadi kita loading kembali ya ini ya ini sudah selesai ya teman-teman ya sudah masuk yang sudah kita save tadi lalu kita loading lagi di PA700 sekarang kita matikan lagi kiput kita dan setelah itu dan setelah itu nanti kita akan hidupkan lagi hasilnya seperti apa seperti saya katakan tadi bahwa proteksi di PA700 ini sangat luar biasa jadi dia bukan bukan dia yang membuat jadi kalau dimasukkan semacam ada proteksi seperti kita minum kopi tadi ya saya jelaskan biasanya kita minum manis lalu kita minum pahit itu semacam ada proteksi di diri kita itu ah ini kok pahit biasanya manis cuman tetap kita minum begitu juga yang dari PA600 dimasukkan ke PA700 tetap masuk cuman semacam ada proteksi seperti itu nah kalau sudah kita loading kita save lalu kita loading lagi pakai PA700 maka sudah ada sudah tidak ada proteksi lagi nanti itu kan ya ini sudah selesai tidak ada surat cinta yang tadi keluar seperti pertama kita matikan ya sebelum kita save lalu kita loading yang dari PA700 seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jadi kalau ada hal semacam itu tidak perlu panik begitu cara mengatasinya saya hanya berbagi pengalaman mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya selamat mencoba saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh